Cerita selanjutnya datang dari mantan pahlawan bulu tangkis Riki Subagja. Nah kali ini Riki akan bercerita tentang keluarganya. Ya dan walaupun pernah gagal ya, tapi Riki berusaha untuk menjaga nih keharmonisan rumah tangganya saat ini bersama istrinya Citra Subagja. Pastinya semua orang ingin menjalankan keluarga yang sakit dan mawada warohmah ya, tapi bagaimana untuk menuju ke sana yang pasti kita jalankan apa adanya ya, untuk semua orang pasti dan terutama kita juga ingin hidup bahagia ya. Sebisa mungkin komunikasi ya, komunikasi yang diutamakan walaupun dia juga tahu tipikal saya seperti apa ya. Kita keluarga bahagia, kecil ataupun apa, kita syukuri lah. Yang penting itu ya. Satu yang pasti kebapakan. Kebapakan? Enggak keimpan. Enggak keimpan sangat. Kebapakan. Tahun jawab yang pasti ya, dia bisa membimbing keluarga yang lebih baik. Misalnya imannya, kenapa sih? Yang baik terus, yang pasti dia juga kadang-kadang gak rewel sih. Kalau dibilang makannya paling santai ya. Pertama itu bahwa bagaimana kedekatan anak itu alhamdulillah sekali, karena kan itu enggak mudah ya, menurut saya enggak mudah dan isi saya bisa membuktikan itu. Itu poin pertama ya. Yang kedua, sosok daripada isi saya sekarang ini mengerti dari pekerjaan saya ya. Hal-hal lain yang dia banyak sekali justru yang ngasih tahu lebih ke fashion ya, penampilan itu juga yang saya kadang-kadang kan juga agak seleboran lah maklum atlet kan gitu. Kalau dilihat sih Naila ya, dia kan bilang awas nih, ternyata saya nih, dutek. Benar, saya pertama kali ketemu sama Naila, kok enggak kok enggak dutek kan? Cuman dia sedikit malu, orangnya pemanu. Jadi sangkanya, sangkanya ayahnya atau sama orang yang dutek, sebetulnya dia bukan dutek, dia malu. Yang pasti justru yang khawatir sih saya sebetulnya ya, jadi bagaimana karena terus terang ke apa, saya juga siapapun yang teman dekat saya atau calon pendamping saya, jelas juga kan harus masukkan ke anak, itu poinnya saya gitu kan. Kita tahu anak saya juga yang memang enggak mudah ya, yang sekolah kan ke rumah gitu kan. Di situ akrab saya jemin tuh gitu kan, artinya dia malah ini sendiri, soul gitu kan. Saya suruh ngasih lihat ini, itu apa di rumah gitu, bahwa saya bilang ya Alhamdulillah, itu awalnya yang kekhawatiran saya sebetulnya kan gitu. Empat tahun lebih lah ya, empat tahun lebih, nah itu apa namanya, kehadiran si kecil lagi nih kan gitu, itu yang lagi program. Dan itu mudah-mudahan sepertinya ya insya Allah, kelengkapan kita juga lebih, lebih inilah, lebih yang kita harapkan. Jadi biar yang anak saya kan sudah 11 tahun, biar dia juga ada temennya gitu kan. Komunikasi ya, komunikasi juga kerjasama, saling pengertian ya, itu yang saya rasa kita harus jalankan lah. Yang kesetiaan lah yang paling penting juga ya, jadi berapa bukan tiga, empat kali ya lebih. Kalau untuk saya, yang penting satu, udah pasti apa gak ya, kedua juga saling percaya, dan yang ketiga itu bersyukur. Kita lebih selalu mempositifkan yang baiknya gitu, jadi yang paling utama itu sih, bersyukur. Yang begini nih, so sweet, swag banget tuh pasangan ya. Betul sekali, yang penting, komunikasi, kesetiaan, satu lagi, kepercayaan. Yes, nanti kan kamu bentar aja mau nikah kan, kayak aku kan ya, kamu mau nikah, harus menjaga keharmonisan rumah tangga kamu. Kayak aku nih sama istri aku nih selalu harmonis. Harmonis.